Ya dan saudara, beredar surat himbawan Badan Meteorologi-Klimatologi Geofisika Kota Batam melakukan peringatan dini tentang banjerob yang akan terjadi di sejumlah wilayah di bulan April ini. Salah satunya perairan Pulau Bintang. Mengantisipasi hal tersebut BMKG Tanjung Pinang secara tegas menghimbau warga pesisir untuk waspada. BMKG Kota Tanjung Pinang membenarkan adanya peristiwa air pasang dalam susulan yang akan terjadi di wilayah provinsi Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintang. Untuk itu, warga di pesisir diharapkan berhati-hati akan perubahan intensitas curah hujan tinggi tersebut. Peristiwa ini diprediksi akan terjadi selama tiga hari di pertengahan April. Robi mengatakan biasanya banjerob cepat terjadi di daerah pesisir, mengingat berdekatan dengan air laut, ditambah intensitas hujan yang saat ini sering terjadi sehingga menyebabkan lamanya air tergenang. Robi menjelaskan banjerob juga terjadi karena adanya aktivitas pasang surut air laut dan adanya gaya tarik-menarik gravitasi bumi dengan bulan, yang mana bulan saat ini mengalami fase penuh sehingga aktivitasnya cukup kuat. Terkait aktivitas apa namanya, peringatan dini yang sudah kita keluarkan kemarin, yang kita langsung berkoneksi dengan Stamid Hang Nadiem Barta, memang akan, apa namanya, warning itu ada peringatan dini terhadap banjerob yang akan terjadi pada tanggal 17 hingga 19 besok. Nah, yang patut diwaspada itu memang untuk daerah-daerah pesisir, itu harap agar selalu hati-hati dan waspada, ditambah dengan curah hujan yang memang cukup intens untuk akhir-akhir ini akan turun begitu, nanti takutnya menyebabkan lama tergenangnya. Diketahui, wilayah yang sering terjadi banjerob khususnya di Tanjung Binang terdapat di wilayah pesisir bintan. Banjerob sendiri akan menjadi berbahaya jika ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Binang.